selamat menikmati oh pokoknya ya mantap sekali panasnya luar biasa karena ya musim panas ya teman-teman ya dan ini aku masih bindenk-bindenk juga ya tapi udah alhamdulillah udah sehat lagi ya teman-teman udah gak ngerasain yang kayak gimana ya udah badannya gak enak gitu loh enggak ya yang kemarin-kemarin itu ya rasanya itu gak enak banget ya kepalanya itu agak pusing dan ini hidungnya ini kayak tersumbat gitu loh ya ini apa ingusnya ini keluar terus tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh ya tapi aku takut kakek teman-teman kakek itu takut ketularan aku gitu makanya aku sekarang itu jaga banget aku kasih itu ya bikin minuman itu penghangat tubuh biar tubuhnya kakek itu imunnya kakek itu tetap terjaga ya oh iya ini tadi dibiasa ini bawaannya dari sana ya kita lihat apa aja teman-teman ya kedua ya Allah ya Allah jatuh guys bentar ini dulu ya ini tadi dapet ini punya kakek teman-teman ini sarapannya kakek ya ini bukan ini beli di luar ya di majikan ku itu gak jual yang kayak gini namanya ropao ya kayak bakpao tapi dalamnya itu ada dagingnya kayak gitu loh dan tadi kakek itu cuman makan satu katanya gak selera makan makanya itu aku takut kalau kakek udah gak selera makan itu aku udah takut banget teman-teman dia itu badannya itu lagi gak enak gitu ya dan ini biasanya itu habis dua gitu ya hari ini cuman habis satu dan ini masih sisa banyak ini kalau dibawa pulang ini kan semuanya cuman kakek yang makan ya karena ini semua edisinya itu daging daging non halal ya buat aku gak bisa jadi ini nanti gak tau ini kakek dibuat makan siang atau dibuat cemilan kita lihat aja nanti ya nih terus disana tadi aku tuh sarapannya ini loh teman-teman telur rebus ya telur rebus aku tadi rebus tiga biji aku kirain itu majikanku tuh mau aku aku rebus tiga ternyata mereka gak mau aku makan dua dan satu ini sisanya nanti buat kakek juga terus disini oh ya ini ada ini juga ada roti mariam ya Allah setiap hari kok ada roti mariam ya teman-teman ya tapi ya mau gimana lagi ini masih ada satu ya untung aja cuman satu ya jadi hari ini alhamdulillah semuanya tuh habis datangannya tinggal satu ini aja roti mariam jadi ini suruh bawa pulang ya terpaksa ini juga nanti kalau aku mau ya aku makan kalau enggak ya aku kasih ke temanku ya terus disini dibawain daun bawang daun bawang katanya dia juga dikasih orang nih teman-teman tuh ya alhamdulillah dapat rezeki nih daun bawang ya terus ada lagi ini 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 tuh kue tar teman-teman tadi tuh aku ngiris satu potong kue tar ya disana ada yang ulang tahun ya yang biasanya nganterin jemput kita nantar jemput ke tuku sarapan pagi-pagi itu loh ya api itu ulang tahun terus ini ada kuenya aku motong satu iris ini bawa pulang tadi ya nanti dimakan ya ini terus aku tadi juga ngambil ini sepon sepon buat cuci piring ya ini sisa kopiku aku plastikin teman-teman aku bawa pulang dan ini kata majikan ku tuh dikasih baju aku ini dikasih baju ini teman-teman baju lawo baju kurung apa baju lawo ya ini ini cocok kalau buat hijaban gitu ya buat pakai hijab itu kayaknya cocok banget ini tuh kan gede banget ya ini ini kalau dipakai nanti gak tau ini gimana ini kayaknya pas nih terus nanti dipakain hijab gitu kayaknya bagus ini teman-teman tuh ya dikasih majikan ku ini juga baru ini teman-teman kasih dua ini yang satunya ini apa ini oh sama hampir sama ya baju tunik lah teman-teman ya tuh baju tunik kayak gini alhamdulillah ya disyukuri dapet baju kayaknya sih ini bukan sengaja buat beli aku tapi dia tuh beli buat dia sendiri tapi dia tuh gak suka kayak gitu loh terus akhirnya ngelusuri ke aku gitu teman-teman ya tapi gak apa-apa ya sudah ini diterima saja ya ini namanya rejeki nah udah segini ya ini bawaannya dari toko sarapan dan hari ini tadi itu udah dibilangin ya majikan ku yang satunya itu yang biasanya pulang nemenin kakek itu makan siang itu hari ini gak pulang teman-teman jadi hari ini gak ada nasi kotak ya makanya hari ini aku masak ya masak buat kakek tapi kalau kakek ada makanan seperti ini gak tahu nanti dia mau makan apa enggak dan aku itu mau metik daun ubiku yang aku aku tanam di sebelah rumah teman-teman teman-teman ayo ikutin aku panen sayur ubi ya di sebelah rumah aja teman-teman ya ayo nah ini dan kakek tadi pulang itu langsung istirahat ya biarkan dia istirahat dulu takut-takut teman-teman kalau kakek itu udah gak nafsu makan itu takut banget ya takut badannya lagi gak enak gitu ya sudah biarkan dia istirahat sampai dia bangun nanti ya mau makan jemilan atau nunggu nanti langsung makan siang sekarang aku mau ajak teman-teman gitu ya panen daun ubi nah ini udah aku siapin ya ini ada baskom sama gunting ini teman-teman nah ini cuman disini aja buka pintu itu langsung langsung aja disini ya teman-teman ya ini kan ada daun papaya aku ya nah ini loh daun ubi yang mau aku panen nih teman-teman tuh ini kan sudah sudah itu ya sudah menjalar kemana-mana bahkan ini ada yang udah dimakanin ulat ini teman-teman tuh daunnya bolong-bolong ya nih terus ada lagi nih yang sebelah sini aku takut ini udah agak tua nanti kita pilihin ya gak apa-apa ini kita panen semuanya tuh dan ini daun kemangiku subur-subur nih teman-teman wah ini sampai kesini-sini teman-teman tuh selamat menikmati 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 nah ini udah selesai nih teman-teman tuh dapet sebanyak ini ya nih dapet sebaskon penuh ya alhamdulillah ini panen panen raya panen panen godong ubi guys gak apa-apa ya ini kita pilihin dulu baru di sayur ya kita pilihin yang muda-muda nah ini sudah selesai ya jadi ini nanti biar tumbuh lagi nih nanti disiram terus dikasih pupuk lagi ya biar tumbuh lagi alhamdulillah alhamdulillah ini teman-teman ini hasil panen kita hari ini tuh panen daun ubi nih panen ini tanaman sendiri ya walaupun cuma daun ubi ini udah alhamdulillah bersyukur ya banyak banget loh teman-teman ternyata aku juga bisa ini nanem daun ubi ya dan panen sebanyak ini nih padahal cuman ditancepin aja ya kayak gini nih ini batang-batangnya ini cuman ditancepin terus setiap hari disiram air gitu ya terus aku kasih siraman itu ya kalau nyuci beras itu air cucian beras itu aku siramin ke sana teman-teman ya itu tumbuh subur kayak gini tuh ya dan ini bisa dimasak kayaknya ini bisa buat dua piring ini ya kalau sekali masakannya kebanyakan tapi kalau berdua mas makan sayur aja ya ini cukupan lah ya semua dimasak bisa ini ini aku mau bersihkan dulu ya kita ambil yang muda-muda tapi walaupun kelihatan banyak gini nanti kalau di itu diambilin daunnya aja itu ya tinggal sedikit loh teman-teman ini gak banyak kok ya oke kita pidilin dulu ini ya dipidilin diambilin yang muda-muda ini loh nah kayak gini ini sebenarnya batangnya itu masih bisa di ini ini batangnya ini masih bisa di itu ya ditanam lagi ya tapi di samping rumah itu udah gak ada tempatnya teman-teman jadi ya udah ini dibuang aja ya gak apa-apa wah seneng loh teman-teman kalau bisa panen sendiri kayak gini juga dulu tuh aku pernah nanam cabai gitu ya cabai juga itu tumbuh subur juga di cuman di pot aja ternyata juga bisa tumbuh tapi sekarang aku gak nanam cabai ini kalau kelamaan gak dipanen ini juga ketuaan teman-teman ketuaan juga gak enak ya kalau masih muda-muda itu direbus atau ditumis aja itu enak kok udah enak itu ya nah ini kita picilin dulu sampai selesai daun ubi ini kalau beli di pasar itu ya ya murah sih teman-teman kadang itu satu iket itu ya cuman 10 ente sampai 20 ente ya tapi kalau kita gak nanam sendiri ya tetap aja kita harus beli di pasar ini karena ini ada nanam sendiri ya kebetulan ya jadi kita gak usah beli sayur daun ubi dulu daun ubi ini bagus banget buat pencernaan ya buat melancarkan BAB orang tua di Taiwan suka banget sama daun ubi ini cuman ditumis aja itu udah katanya udah enak-enak gitu kita nanti tumis juga ya teman-teman tapi kalau kita seperti kita ini mau makan daun ubi ini biasanya direbus terus dimakan pakai sambal pecel itu juga enak loh dapet sebas kom ya Alhamdulillah ini sudah bisa dibuat satu kali masakan atau dua kali ya nanti kalau masak mie bisa buat campuran gitu juga bisa nih teman-teman ya buat campuran masak mie masak bihun itu juga enak loh ini daun ubi ini ya sudah ini kita kita simpan dulu ya kalau nanti siang nggak masak ya kita masaknya nanti sore ya teman-teman ya nah ini udah ya teman-teman kita sisikan dulu sekarang aku mau makan kue tar sama minum air sama minum kopi dulu teman-teman panas nah ini ini aku mau makan kue tar ini dulu ya teman-teman tadi itu makan dua butir telur itu sekarang kok laper ya kebetulan ini ada kue tar ini ini bikin gemuk ini bismillahirrahmanirrahim hmm hmm ya beli yang rasa coklat dalamnya itu ada kacangnya kerenyes-kerenyes hmm dan ini enaknya itu dimakan kalau dingin-dingin soalnya di dalamnya ini loh kalau nggak dingin itu kayak enak banget teman-teman ada kopi oke teman-teman ya videonya cukup sampai disini dulu ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share terima kasih semoga teman-teman dilancarkan rejekinya dilancarkan urusannya jangan lupa bersyukur terima kasih banyak ya tetap semangat cayo-cayo oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati